pokoknya saya gak tahu bahannya apa yang penting saya suka makan dari dan enak oke teman teman nih sekarang kita mencoba ini yang lontong sayur asli wajiburanya kayak gini apa kabar teman teman kembali lagi dengan BPN Family dengan saya Tommy kali ini kita di segmen Ityip Ityip Food seri di Surabaya Jawa kita sekarang ada di Pasar Atung jadi kita mau kulineran khas Jawa Timuran coy kali ini kita mau makan bubur Madura khas Jawa Timur coy ini menu wajib kalau kalian datang ke Surabaya khususnya ke Pasar Atung seperti apa modelnya atau yang kangen yang sering makan disini ayo supaya lepas kangen coy come on come on hai 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 siap bu sia sia ada bubuk TOP ya ada bubuk Juara oh ini ya Ohoke siapkan itu hati sama bubur palan ini juga kalau komplit gitu bisa maksudnya di rumah dulu kalau kita komplitkan ini ada ini apa namanya berlantik oh iya berlantik lupa day lama nggak makan kalau campur bisa ya oke aku campur terus ada ada kayak apa cangilan-canggilan juga tambahnya ya oke hai 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 Oke, ini buburnya sudah datang, sudah selesai dibuat sama ini. Bubur madura itu seperti ini, kalau teman-teman bisa kelihatan, saya pesan sama kelanting ya, ada lopis, komplit lah. Oke, seperti biasa, belum kita mulai cip-cip, saya doa dulu ya. A few moments later. A few moments later. Enak kan? Sampai ketan item. Manis, guding enak. Ini campur-campur ya teman-teman, ini bubur madura sama kelanting. Kangen, padahal dulu kita kalau pasar ratung sering makan di sini. Sekarang saja porsi kalap ya. Ini menu wajib kalau kalian pasar ratung, cobain ini. Bukur madura. Kalau kita biasanya di Bandung ya. Memang satu lorong ini banyak ya teman-teman. Cuman, kalian bisa cobain. Semuanya dari Madura. Bener ya bu ya? Semua dari Madura kan? Semua dari Madura. Semua dari Campur. Jadi pasti asli madura. Bukan kaleng-kaleng. Kita tadi juga pesen ada lotongnya ya, lotong sayur. Cuman karena kita datang kesurean. Cuman ada lotong sayurnya. Telurnya nggak ada. Cuman nggak usah khawatir. Kita juga ada bisa sate-sateannya. Makan. Bagi teman-teman yang belum tahu. Nah ini loh. Ini namanya kelanting. Dia ada warna macam-macam ya. Tergantung yang buat. Bener ya bu ya? Tergantung yang buat kan ya? Oh iya. Ada warna merah, ada warna. Cuman untuk memanis apa ya? Supaya enak dilihat. Oke. Biar naksu makan naik ya cawek. Ini terbuat dari? Tepung. Tepung tapioca. Tepung tapioca cawek. Saya cuma tahu makan. Makanya saya tanya itu nama ibunya. Nah kalau ini lotbis. Kayak gini teman-teman. Modelnya kayak lontong gini. Kalau ini dari tepung? Ketan Anu. Beras ketan? Oke. Kalau ini dari beras ketan. Pokoknya saya nggak tahu bahannya apa. Yang penting saya suka makan di sini dan enak. Teman-teman wajib cobain. Makan. Ini sudah yang manis-manis. Sekarang kita cobain yang gurih-gurihnya ya. Lontong sayur. Oke teman-teman ini sekarang kita coba ini yang lontong sayur. Asli maturanya. Kayak gini. Kondokan saya. Kuahnya. Enggak irahkan. Saya coba korisinalnya dulu ya. Serubut. Kalau yang aslinya itu memang mantap. Oh iya. Tadi saya janjiin dulu ini. Saya ada beli tambahan sate-satenya. Ini ada sate kerang. Sate usus. Tambah lagi krecek. Tidak puas. Padahal disini sudah ada kreceknya ya teman-teman ya. Jadi ini lontong dapet. Terus sayur. Tangkap muda gitu. Sama kreceknya. Sambalnya kalian bisa request sama banyak. Mau seberapa banyak ya. Kalau saya sedang sedang aja. Padahal enggak gua petis ya. Kita makan yuk. Makan. Ditambahin cate office. Mantap coy. Mantap coy. Gurih-gurih enaknya. Kreciknya ini. Enak banget coy. Pakai. Tetap. Tambahin cate krecek. Tetap. Lepas. 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 Sampai saya bisa. Lepas ini ya teman-teman. Nanti pas bayar-bayar saya tanyain. Satu porsi ini harganya berapa. Dan. Mbak Nur ini bukanya dari jam berapa. Apakah setiap hari. Atau ada hari liburnya. Oke, yang ini kubun, luar biaya, komplit ya, yang itu tadi berapa? Sama, kelopi? Oke, ini Rp10.000, kalau ditambahin Rp10.000 lagi Jadi yang ini, harga Rp10.000, harga Rp10.000 Oh, begitu bayarnya Rp10.000? Kurah banget Kok kurah banget? Hahaha Oh, pokoknya komplit ini Rp10.000 ya Sip, mantep-mantep Jangan ragu-ragu ke pasar lapornya Kalau itu, apa lontoknya? Lontoknya Rp15.000 Oke, jadi ini Rp10.000an, lontok sayurnya Rp15.000 Oh, ya, buat apa? Tidak pakai telot, Rp13.000 Karena tidak ada telot, tadi Rp13.000 Oh, dipotong lagi dong Tuh, kalau sate-sate yang tadi, itu yang ada usus, krecek, keram Rp14.000 Oh, Rp14.000 Oh, Rp14.000 Oke, mantep Setiap hari buka? Setiap hari buka Semen sampai minggu Siap Dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 4 Dari jam 11 siang sampai jam 5 sore Sudah dari krebus belum? Sudah, masih proses Setiap proses ya Setiap proses, coy Jadi teman-teman sabar ya Kalau enggak, ya datang ke Pasar Ratu Langsung ke Pasar Ratu Mama ya ini ya Di... Orang-orang tahunya ada daerah mana? Pasar Ratu Mama mana? Ya, Mbak Tahu ya, ya Tadjit gitu aja Oh, dekat Musola coy Dekat Musolanya ya, bener ya? Iya Pasti pada tak tahu Berapa jadi? Terima kasih Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Siap, siap Siap Oke teman-teman mungkin sebentar lagi dulu Kalau kalian suka video yang kita sharing ini Jangan lupa like video ini Share ke teman-teman yang lain Kalau di Pasar Ratu Itu wajib cobain bubur Madura Dan Lontong sayur coy Hampir lupa lontong sayurnya ya Itu pukas banget Kalau kalian pukas Ratu merugi Nggak nyobain ini Dan Bagi teman-teman yang sering makan di sini Komentar Kalian lebih suka yang Yang mana? Yang A, B, C, C Karena banyak banget ya Kalau kita seringnya di Mbak Nur ya coy Dan yang paling penting Support selalu channelnya kita Dengan cara subscribe channelnya kita WPN Family Karena subscribe itu gratis Dan loncengnya ya Kalian tekan Yang all Atau semua Supaya kalian dapat notifikasi Setiap kali kita mengupload video terbaru Di Youtube Oke Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye